halo halo guys welcome back to mods gaming channel kita balik lagi di game Dragon Heroes Highland God sekarang saya lagi di tes server mengintip hero-hero baru di season 4 ya guys ya Mari kita bahas satu persatu ada hero apa yang saat ini official release ya walaupun belum release di server resminya tapi paling gak ada official release di tes servernya ya let's check episode guys Oke kita akan lihat dari galeri ada banyak sekali hero baru di sini kita lihat dari fire dulu ya fire hero barunya ada nah ini ini hero baru yang menurut saya paling keren bentuknya oh adis ngetung hero born lagi kebetulan saya punya asiatius pasti gole banget kalau dapet hero ini peksten Hai be Hai kaptennya adalah enlightenment 90 way gede gede banget bahkan tapi di city of trial Hai pasifnya apa Hai 100% fire damage ke musuh yang ketobati melee dia ya tiap 3 detik dengan bisa Burns Wow bener cuma modal nempel nih Hai terus kalau targetnya kena Ben hero nya dapat moral dapat maksimal 20stack kalau dapat 20stack dapat 20stack moral to burn our lives Wow moralnya itu apa 20% attack nih keren banget ini mau mirip-mirip si art red ya jadi dapat stake kalau kalau udah 20 kalau ada 10 kalau nggak salah ya terus di share ininya ke hero-hero ya ini bagus banget sih menurut gue Hai 20% attack up permanen Wow 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 ya terus skillnya Hai 240 attack sama 3000% enlightenment next battle skill recharge time kalau musuhnya ada burn next battle dan dia nggak ngancurin stack seperti asiatius Asli, ini sih Ini sih setara ini ya Setara hero-hero rare ya Hero rare tuh kayak Berengar, Mitra Sea gitu Ini gak, skillnya lebih bagus Dari hero standar yang kayak gini Parah Bisa 1000% cuy ultimate nya 1000% dan gak ngancurin burn nya Oke, saya pengen banget sih Paxton ini Seharus ada much stun, dia burn juga Ada 2 hero burn baru Grand Gladiator Arena, attack 45% Bagus banget Pasifnya, 250 fire damage ke semua Saat battle start 100% Chance ngasih burn, oke Kalau burn yang dimusuh Itu expire or dispel Dia dapet 1 sparkle Maksimal 30 stack Setiap sparkle itu dapet 0,5% damage reaction Dan dapet 3% ignore defense Wow Dan 60% chance basic attack nya inflict burn Oke, jadi bisa jadi tebel Meng-ignore defense Dan kalau mukul bisa bikin burn Tapi 60% doang Dan gak bisa dinaikin ya Oke Dia di awal-awal udah ngasih 3 stack of burn Bagus Tapi berarti kalau kayak gini model-model nya hero pvp ya Dan emang talent nya juga talent pvp auranya Dia hero gains 25% max HP healing Enemy who possess the most stack of burn Grant the same amount of sparkle to the hero Oke, musuh dengan stack burn paling gede Ngasih sparkle ke heronya Maksimal 5 Terus ngasih 50% damage Oke Jadi tank ya Karena dia punya healing wall Atau mungkin ya Hero melee yang lebih sustain aja Dopee gede banget ya 25% masih mem HP healing Dan tiap 10 detik nih Jadi kalau gak di burst Gak mati-mati nih hero Terus Fire damage 620% Melee area Hero addition link ya 20% attack up The burn inflicted by the fire In stone ignores resistance in the next 15 seconds Oke Meng-ignore resistance Gak parah 20% attack up dapet nih Kayak bagus buat pvp ya Terus ada hero Epic nya juga Epic burn Epic burn 1 sama Epic support 1 Upstar Epic support nya seperti ini Bisa apa dia? Naikin ales attack by 24% in all battles Bagus auranya Kalau hero nya mau ngasih debuff ataupun control Hero Wow Kalau debuff atau control di resist Dia dapet healing Dan dapet Bisa ngasih fear juga Kacau amat Liat di effects are resisted or invalidated Terus jadi hero dapet heal gitu Jadi kalau dia mukulin hero yang resist 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 terus Ngeheal 300% fire damage Ngasih recharging speed penalty Terus nge-reduce ultimate juga 20% Kalau hero nya musuh nya di bawah 60% hp Terus Ngasih 600% attack 10% maximum hp fire damage Ini tank gila Ngasih tone juga sama ngasih attack penalty Ancur Dan kalau dia debuff sama control di resist Dia nge-heal Kurang ajar banget ya Terus ada epic burn baru Ada pistol nya Tanpa aura Kalau nyerang musuh yang burn Nge-remove Oh gak cocok ini Nge-remove 3 stack of burn And this extra 150% fire damage Ya ini jelas-jelas Ini hero burn nya gak bener nih Karena Ex-god nya burn kan Asetius butuh 10 stack Ini mau tiap 3 retik sekali dia hilangin 3 stack Ini berarti hero agak beres Atau hero yang bisanya dipakai kalau Asetius gak ada Hit a bullet that can bounce up to 4 times Hit 3 waves of bullet Kalau lagi musuhnya burn Damage nya lebih gede Kenapa? 325 x 3 975% ya Gede sebenernya damage Dan area Oke Itu untuk hero-hero burn Kayaknya kalau hero rare Ya kebetulan gak ada yang baru juga Hero rare nya gak ada ya Hero rare nya gak ada yang baru ya Oh ya by the way Ini nya apa ya? Elemen afinitas nya apa ya? Balik ke Spartan Season pertama nih Fire sama Poison Lightning Radiance Ice Necrosis Nanti kita bahas Hero Poison yang baru Nanti kita bagi 3 video ya Tadi fire udah kita bahas Sekarang kita bahas ke Hero Poison dulu Hero Poison ada apa yang baru? Terjetalia Vekanadurango Ergander Sakredeya Malak Talwer Hala Ramar Ada nih baru nih Hala Ramar Wih support Sama Kalavera Sama-sama support Nambahnya ya Nah ini si Pikus Pikus yang merusak Vortex di Season 3 Oke kita lihat dulu Hala Ramar Wow Masih apa nih jantung ya Jantung yang dikasih makan ke burung Keren banget sih Ini Bentuknya keren banget ya Auranya Resistance Apakah dia seekor tank? Pasifnya As the battle starts Summon Dark Cloud Tal Ramar cannot gain extra attack speed But Dark Cloud will launch additional attack Following Tal Ramar specific attack 10% chance to inflict buff prohibition Oke 10% kan kecil ya Every 10 resistance increase the chance by 1% Oke Jadi kalo si Hala Ramar ini Resistance nya Misalnya kita bikin 300 Naik jadi 40% Masih buff prohibition selama 5 detik Selama si Hala Ramar di Waterfield Enemus Ultimate Energy Obtain through skills and artifacts will be reduced Oke Jadi Ultimate Energy musuh yang didapetin dari skill Ataupun Artifact bisa dikurangin lama Sebanyak 80% Oke deh Jadi kalo sampe 80% berarti Apakah Hero Hero Shadow akan menderita? Nah Karena si Hero Hero Shadow kan Ultimate Energy nya dari Ini Hero Hero Aura juga Ultimate Energy nya dapatnya dari skill ya Mereka gak nge-recharge secara Alami Tiap detik Nah ini nih Perlu kita lihat lagi nanti pas season 4 ya Terus Attack Penalty 100% Dan Oriented Town Apa nih? This unit is forced to launch basic attack on the enemy with the highest max HP Oke Oriented Town jadinya Town nya gak harus ke si Hala Ramar Jadi di Town untuk basic attack ke musuh Teman kita Yang HP nya paling tinggi Tapi cuma 3 detik Terus Attack Poison 70% Recharging Speed Penalty Sama Oriented Charm Oriented Charm itu apa? Launch basic attack ke Teman kita yang Maksimum HP nya paling rendah Oke Ada-ada aja skill baru Oriented-Oriented Kalavera Dari Mexico nih berarti Casting a skill A temporary illusion Is privileged At the hero's location This illusion Will follow hero They cast and produce additional effect Oke Mirip-mirip badut Necrosis yang epic ya Jadi kalo casting a skill Ada illusion yang Dispel 1 debuff From each nearby ally Ingranted recovery over time Oke Illusion spell casting 75% chance Buat dispel 1 buff 50% To inflict charm Oke Buat Buat Hero-hero yang di sekitaran Dia bakal kena charm Chance nya berapa? 75% Berarti dia harusnya hero melee ya Heal all allies 550% defense Hero tank Bisa ngecharm Bisa Dapet Illusion juga Defense up 2 Dan illusion nya spell casting 510% attack to all enemies Dan ngasih attack penalty Anjur Iya 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 Tank kacau nih Bisa ngecharm Punya recovery over time Dan Punya defense up Punya attack penalty King Season 4 gak tanggung-tanggung sih Ores Eces Korin Gelid Kegnu Dino Ini kayaknya hero baru ya Si Dino ya Kayaknya saya baru liat nih Kayaknya ini Dino sama Pearl Ini hero baru nih Tapi si Dino ini masuknya ke poison Enlightenment all battles Basic attack 60% chance buat inflict poison Tapi Ya 60% doang Lumayan sih Shoots 3 arrow Masih poison Oke Shoots 1 arrow That the current target Masih poison Gills 20% attack Poison damage after death Dan hero attack speed up Oke Jadi for every Setiap 1 stack poison di musuhnya Tambahin 20% attack Derivative damage Biasanya kan maksimal Stack poison 40 ya 40 x 20 berarti Bisa 800 attack Poison damage Gede juga Bagus ini Terus Terus Force nya ada lagi si Pearl Semoga ini bukan hero lama ya Karena saya nggak pernah pakai Oke Oke Kalau ada teman kita kena AOE Dispel 1 buff from all allies Oke Terus Ini bisa silence Stand 100% Single target ya Misalnya ini heal ya Oh attack Dispel 1 buff The hero has to inflict Healing prohibition And buff prohibition Oke Oke aja Oke deh Itu buat hero-hero baru Di poison Dan di Fire ya Kita kembali ke season pertama Dimana fire sama poison Yang Cucok-cucok Sabrina nih Udah ada belum sih sebelumnya Nggak apal Karena Nggak punya rook Jadi hero-hero corrosion Gak gue pakai Oke Seperti itu ya Bagus Bagus banget sih Alramar Bagus Kalavera Apalagi ini Di pvpk nya Bakal bagus banget Terus Ada Payton Yang mirip-mirip hero Rare ya Ketingkat lah dia sama Chrisos Ini Chrisos Yang juga hero rare Chrisos Kalau ngeliat skill-nya ya Saya nggak tahu sih Seperti dia hero rare atau bukan Dari sistemnya Tapi Skill-nya sih bagus banget Si Majtan juga ini Buat Di pvp mungkin Salah satu hero yang game-changingnya Oke Kita ketemu lagi di video berikutnya guys Nanti berikutnya kita akan bahas Hero Ice Necrosis Sama Radiant Standard Kita ketemu lagi Jangan lupa di like and share and subscribe See you guys Sampai jumpa